Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahan-bahan yang perlu dipersiapkan jeruk nipis gula pasir es batu secukupnya disini saya menggunakan es batu kristal lalu air putih 300 ml dan cup ukuran 14 oz bisa juga ditambahkan susu kental manis cara membuat jus jeruk nipis langkah pertama kita siapkan dulu alat-alatnya kemudian jeruk nipis dibelah atau dipotong menjadi dua setelah dipotong menjadi dua jeruk nipis kita peras menggunakan alat peras disini satu cup saya beri dua buah jeruk nipis ukuran sedang kalau ukuran besar satu setengah jeruk nipis sebelum dilanjut teman-teman kalau video ini bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya khas khas dari jus jeruk nipis ini teman-teman baunya yang sangat segar kemudian blender jus jeruk nipis masukkan semua bahan-bahannya jeruk nipis kemudian gula pasir es batu dan air 300 ml blender adapun lamanya blender jus jeruk nipis ini kurang lebih satu sampai dua menit atau sampai tercampur semuanya dan bagi teman-teman yang sedang usaha jualan jus menu ini bisa menjadi menu tambahan jus jeruk nipis dengan harga per cup 5000 rupiah atau menyesuaikan dengan daerah teman-teman jadi cara membuatnya sangat mudah simple selamat mencoba oke teman-teman resep cara membuat jus jeruk nipis yang segar dan bikin ketagihan ala jus salman sudah jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini am salman 354 dengan cara like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbarunya oke teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih